Nah ini harusnya ini tegangan tidak seperti ini joget-joget seperti ini Karena tidak ada musik ini mungkin kalau ada musik lebih parah lagi joget-jogetnya Nah ini mungkin penyebab utama kenapa TV bisa mati total Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Miftahul Channel Oke malam ini saya mendapat bingkisan dari teman seprofesi saya Yaitu teman teknisi yang di daerah saya bukan di luar daerah mungkin di Samarinda sendiri Entah ini teknisi yang mana karena datang ke sini tadi saya pas kebetulan saya tidur Jadi saya tidak tahu ini teknisi mana dia belum menghubungi saya Karena yang menerima tadi istri saya dan berpesan TV ini kondisinya mati total Nah karena sudah berbungkus seperti ini bengkisannya Saya kira ini bengkisan THR atau bengkisan Ampau Ternyata ini mainboard dan power supply Dan disini juga belum saya apa-apakan Cuma baru saya inceng dan saya lihat ternyata mainboardnya Power supplynya punya nya Samsung Entah ini model berapa serius berapa Kalau di inceng dari sini kelihatannya 40 40 atau 48 karena full HD Dan untuk kerusakannya ini mati total Nah ini teknisi yang mana yang A atau yang B saya tidak tahu Yang pasti untuk teknisi ini pasti melihat video-video yang saya perbaiki disini nanti Entah si A atau C B Yang pasti nanti saya jamin teknisi ini melihat proses untuk perbaikannya Justru saya ingin membagikan ini seperti video-video sebelumnya Dan agar teknisi di daerah saya ini cenderung bisa paham atau berbasis ke LCD seperti ini Agar mudah dipahami Karena saya juga sendiri jujur terserang Saya tidak dulu saya menerima perbaikan khusus teknisi-teknisi Sekarang sudah mulai slow atau sudah tidak menerima Karena kerjaan saya sendiri dari customer langsung lumayan banyak Jadi mohon maaf teman-teman teknisi sama rendah Jika kadang saya tidak menerima ya itulah alasannya Karena kerjaan saya sendiri lumayan banyak dikejar-kejar oleh customer Jadi saya tidak menerima perbaikan di sama rendah ataupun luar sama rendah Oke mari kita lakukan pengecekan Ini TV Bukan TV lah ini namanya Mesin TV, mainboard dan power supply Saya kira ini kue atau ampau ternyata mesin TV Oke teman teknisi sama rendah Ini mesin sampean yang saya perbaiki Mungkin saat ini nanti Anda melihat video ini Yang rusak ini Yang pasti nanti sampean bisa praktekan jika mendapatkan Tipe atau seri yang sama ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Khususnya para subscriber Miftahul Amin Di manapun Anda berada Dari Sabang sampai Merauke Oke untuk power supply-nya Dan mainboard-nya Untuk seri sekarang ini Yang dikirim di sini Yaitu 40C5000 Yang pasti ini sudah full HD Ini bisa digunakan di 48 Atau di 32 Terserah yang mau Anda lakukan Mau dimasukkan 38 Oh sorry 32, 48, 58 ke atasnya Ini bisa saling menggantikan Jadi untuk Samsung ini Versi-versi yang sangat mudah di upgrade Mungkin teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya Cara mengupgrade-nya Manfaatkan satu benda Satu benda Bisa dijadikan beberapa Atau di update ke Beberapa versi Atau ke inci di atasnya Oke jangan lupa subscribe Dan nyalakan notifikasi Agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru Seputar trik-trik perbaikan televisi Karena subscribe itu tidak ada ruginya bagi Anda Oke pertama yang kita lakukan Karena informasi dari istri saya tadi Ini tip-innya multi total Jadi kita lakukan pengecekan di power supply terlebih dahulu Karena saya tidak bisa bertanya langsung pada sang pemilik Karena saya tadi tidur Turun Oke kita menuju ke power supply dulu Oke jenis power supply yang digunakan Untuk 40C 5000 Seperti ini Dan kalau dilihat dari fisiknya ini Tipi belum disentuh sama sekali Alias masih original Karena silikon-silikonnya ini masih bawaan Nah ini silikonnya ini Ini bukan karena kuas Ataupun bekas thinner Ini memang silikon Nah ini masih aslinya Nah seperti ini masih aslinya Belum disentuh Area primer Maupun area sekunder Belum ada Disentuh solder Dan untuk mainboardnya juga belum ada Tanda-tanda bekas di anulator Atau disolder Atau sejenisnya Masih original Oke nanti poin-poin apa yang bisa Anda tangkap Atau Anda dapatkan dari materi ini Jika Anda dapat informasi seperti ini Jika Anda suka silahkan like Dan tinggalkan komentar Anda Yang jika masih kurang paham Untuk seputar-putar perbaikan televisi Oke Kita pelajari terlebih dahulu Untuk power supply ini Yang digunakan power supply ini Tegangan Yaitu disini Bisa Anda lihat disini Tegangan disini Yang digunakan hanya Tegangan 13V Disini ter Aduh Disini 13V Ini untuk Samsung ini memang Agak Ganjil Terkadang disini memang Tertulis 13V Namun kadang diukur Hanya beberapa Hanya 12 sekian Volt saja Anggap saja 12V Karena mayoritas Untuk jenis mainboard Yang digunakan itu 12V Jadi anggap saja Ini 12V Dan disini Dan disini juga masih lengkap Komponennya masih Mulus Seperti Anulator Masih Semulus Semulus 13V 13V dulu Yaitu sekundarnya yang ini Ini 13V Dan ini untuk rangkaian Backlightnya Nah ini blok rangkaian Backlight Jadi jika mati total Kita lakukan Pengecekan pada Tegangan Induknya Ada juga Samsung yang menggunakan 5V Ataupun bahkan 3,3V Karena yang terbaru Baru ini Yang digunakan Yaitu 12V Atau 13V Saja Kalau yang versi lama Ada yang 5V Ada yang 3,3V Jadi poin-poin disini Hanya yang digunakan Power dimenya PL on Dan power TV Atau power on Dan tegangan induk Yang digunakan 13V Seperti yang saya Sampaikan tadi Tegangan induk Untuk mengerjakan Mainboard ini Hanya butuh Tegangan 13V Nanti 13V Akan dibagi 13V Dibagi step down Ini Ada induktor Induktor coil Seperti ini Step down Jadi input 13V Nanti dibagi Dipecah Sebagai Supply Chipset ini Jadi 5V 3,3V 1,2V 1,4V V-Core nya Dan lain-lain Karena disini Banyak sekali Untuk step down Jadi tegangan induk 13V Ini nanti Dipecah Oke Kita lakukan Pengecekan Di 13V Disini 13V Oke disini Untuk tegangan 13V Point nya disini Nah ini Elko nya 13V Ini Elko kecil Ini 13V Kita balik Disini 13V Ini 13V Kalau yang lainnya Kalau yang lainnya Untuk Backlight nya Jadi tegangan Tingginya Ini mungkin Seratusan Lebih Kalau dilihat Dari Elko nya Ini 400V Jadi tegangannya Ini mungkin Kurang lebih Seratusan Ke atas Minimal 100V Jadi kita Fokus Kesini Saja Dulu Yang 13V Ini Tegangan Induk nya Oke Jangan lupa Nyalakan Solder Dan Multitester Di On Oke guys Sekarang kita Ukur Tegangan Induk nya Yang 13V Tadi Kita Ukur Menggunakan Multitester Entah itu Analog Ataupun Digital Yang Pasti Anda Mungkin Sudah Paham Cara Mengukur Tegangan DC Ini Saya Menggunakan Digital Yaitu DC Kita Langsung Fokus Ke Titik Sini Untuk 13V Ke Elko Plus Saja Nah Disini Inilah Penyebab Utama Tegangannya Bisa Berdenyut Bergoyang Dombret Nah Ini Yang Harusnya Tegangan Ini Stabil Nah Bisa Dilihat Saudara Saudaraku Nah Ini Harusnya Tegangan Tidak Seperti Ini Joget Joget Seperti Ini Karena Tidak 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 Ini Mungkin Penyebab Utama Kenapa TV Bisa Mati Total Nah Karena Kita Bisa Belum Menyoba Ini Tidak Mati Total Ataupun Standback Karena kondisinya TV ini tegangannya berdenyut-denyut di atas melebih kapasitas tadi berapa sampai ke berapa ini sampai ke 20V ini saya takut untuk melakukan pemasangan ke mainboard sebaiknya ini dilepas terlebih dahulu kita perbaiki fokus ke area power supply dulu, power supply ini harus wajib tegangan tidak boleh bergoyang seperti ini nah ini bergoyang kalau ada musik mungkin joget-jogetnya semakin banter, semakin keras kalau diputar musiknya oke, sorry guys saya bercanda sedikit guys oke, untuk area primer, ini bisa dikatakan 80% normal karena tegangan sudah menginduksikan atau sudah mengerjakan tegangan namun disini untuk penyetabil atau sensor stabilnya, ini rusak ada 2 untuk kerusakan seperti ini bisa disebabkan oleh optocoppler optocoppler ini pendukungnya yaitu IC TL431 mungkin tipi ini bisa juga karena kena petir ataupun memang kena yang lainnya yang pasti tipi ini sudah tahu sendiri ini kerusakannya yaitu tegangannya bergoyang atau berdenyut jika menggunakan tester analog mungkin gini-gini jarumnya mungkin bergerak seperti ini cepat sekali nah, kita lanjut lagi disini untuk AC detektor dan disini untuk penyetabil tegangan nah untuk langkah mudahnya kita cukup untuk mengganti terlebih dahulu IC TL431 ingat 431 itu bukan transistor namun IC untuk penyetabil sensor membaca supaya tegangan ini stabil terkunci di 12 ataupun di 13 sesuai tertera disini tertera disini jadi langkah yang paling mudah terlebih dahulu ganti IC TL431 selanjutnya nanti jika masih sama baru kau lakukan pengecekan optocoupler atau PC PC817 maupun 123 ini bisa disaling menggantikan jika masih sama kita lakukan pengecekan resistor atau feedbacknya apakah ada masalah melar misalnya putus atau bagaimana resistornya karena kita mencari langkah atau perbaikan yang paling mudah saja terlebih dahulu oke saya ingin mengganti terlebih dahulu di IC TL431 TL431 ini kita ganti terlebih dahulu oke saya ganti dulu IC TL431 oke ini adalah peluru saya nah ini baru ketemu TL431 oke ini TL431 saya ini biasanya saya campur di area blok perangkaian power supply ada blok ada blok auto coupler ada TL431 yang berdiri jika tidak ada SMD bisa juga digunakan apa namanya yang menggunakan SMD ataupun yang berdiri ini yang jenis ini TL431 yang penting cara pemasangannya cara pemasangannya benar benar oke ini IC TL431 SMD yang saya gunakan oke ini IC TL431 yang saya gunakan awas mencolot guys hati-hati guys oke kita lepas dulu IC yang di sini yang bawaan TV kita asingkan saja di sini oke biar nanti supaya kesannya nanti yang mempunyai TV tahu apa yang diganti karena dia juga nanti pasti menginceng video ini oke proses untuk pemasangan sudah selesai IC yang baru ini yang rusak ini yang baru dan kita kembali ukur untuk tegangan di 13V oke memang ternyata IC untuk TL431 untuk penyetabil di sini sudah terkunci di sini 12,7 anggap saja 12V ini sudah terkunci di 12V sudah tidak bergoyang lagi seperti yang tadi sudah terkunci di 12V oke kita lanjut untuk pemasangan ke mainboard oke kita pasang terlebih dahulu oke karena dibawakan lengkap sama sensor-sensornya jadi kita agak mudah untuk melihat TV ini sudah on apa belum kalaupun belum nanti bisa cara lain untuk meng-on TV ini oke di sini ada sensornya kita perhatikan di sini oke TV sudah saya on di sini bisa dilihat di sini indikator juga tidak menyala nah kita lakukan pengecekan kedua yaitu apakah tegangan di sini yang tadinya bergoyang apakah drop atau bagaimana sehingga menyebabkan indikator di sini mati dan kita jemok untuk chipsetnya kita pegang seperti ini juga tidak terasa ada tegangan masuk ataupun hangat atau seperti apa tidak ada rasanya sama sekali hambar oke kita ukur di sini tegangan 12V atau 13V di sini nah tegangan di sini 12V ini masih tetap tidak bergoyang ataupun tidak berubah sama sekali yang artinya kerusakan ini ada komplikasi antara power supply dan mainboard jadi kita perlu pengecekan kedua di area mainboard sini apakah penyebabnya sehingga indikator ini mati kita cek terlebih dahulu jadi kita geser dulu ini power supply ini kita geser terlebih dahulu kita geser kita perbaikan sekarang kita fokus ke blok mainboard sini jadi untuk power supply tekanan tegangnya sudah keluar 13V tidak bergoyang kita langkah kedua mengarah ke blok rangkaian mainboard oke kita geser terlebih dahulu di sini balik posisi seperti ini kawan oke kita pelajari terlebih dahulu untuk teman-teman yang masih awam atau masih tahap pemula seperti saya sendiri di sini kita lakukan pengecekan tadi di power supply ada tegangan yang namanya tegangan hindu yaitu 13V nah 13V ini nanti akan masuk di area sini step down step down ini step down dan di sini coil ini semua coil ini ada beberapa coil ini ini outputnya jadi nanti kita ukur ketika 13V ini sudah masuk kita ukur di outputnya ini apakah tegangan sudah keluar nanti kita ukur keseluruhannya setiap coil ini kita ukur abaikan yang di sini ini adalah untuk blok rangkaian audio kita abaikan terlebih dahulu kita fokus di sini saja oke saya taruh multi tester lagi disini agar agak mudah kelihatan oke jangan lupa di on kan televisi ini posisinya saya taruh disini saja untuk groundnya supaya tidak menyekeli terus oke kita ukur di inputnya disini input ini 12V sudah masuk oke agak tidak kelihatan disini nah ini untuk inputnya 13V sudah masuk selanjutnya outputnya disini ada coil 2R2 ini coilnya nah disini masuk 3,3 tapi kenapa ini untuk 3,3 ini sebagai standby ini masuk ke SPI dan masuk ke chipset nah ini SPI nya disini masuk ke chipset nah ini kenapa tidak bisa sedangkan 3,3 ini sudah hadir nah ini cara mudah untuk mengeceknya seperti seperti ini apakah tegangan 3,3 sudah masuk ke chipset atau belum kita cukup untuk mengukur pada ICSP ini ICSP nya kita ukur pada pin 8 sesuai disini karena backgroundnya saya ini pakai menggunakan IC ini pastikan di pin 8 ini ada tegangan VCC ini VCC yang dari chipset 3,3 oke nah bisa diambil mungkin teman-teman membutuhkan tinggal screenshot nah di pin 8 tadi ini ada tegangan yang namanya tegangan VCC 3,3 nah disana ini pin 8 oke pin 8 sudah hadir 3,3 3,3 dan untuk coil yang lainnya bisa dilihat disini untuk coil yang lainnya kita juga ukur nah disini yang yang perlu teman-teman lakukan disini tegangan untuk coilnya antara 5 volt ini kalau tidak salah 5 volt 5 volt ini dipakai untuk USB dan lain-lainnya 5 volt untuk inputnya Vcore disini untuk 5 volt tidak ada dan untuk Vcore 1,1 1,2 tidak ada juga kita lihat data sheet IC-nya terlebih dahulu sebentar saya lihat dulu data sheet-nya kita perhatikan disini di kaca kemarin aduh nah ini sebentar saya lihat dulu oke jangan bingung jangan ragu karena saya ada solusi kalau saya lihat dari IC ini IC ini menggunakan enable ataupun on-off jadi jangan beranggapan IC ini rusak step down ini untuk ini 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 berpasangan atau sebaliknya yang pasti ini satu-satu ini pasangan ini ini pasangan ini ini 1,2 untuk vcore dan ini untuk vram tegangan ram ini ada step down kecil ini untuk ram jangan beranggapan IC ini rusak karena step down menggunakan enable jadi enable ini ketika dapat perintah on baru bisa bekerja mengeluarkan 5 volt intinya kerjanya ini bareng jadi nunggu perintah chipset on karena 3 volt 3,3 volt tadi sudah masuk ke chipset kenapa bisa tahu dapat dari mana 3,3 volt ini sudah masuk ke chipset disini tadi kita ukur untuk SPI nya ini sudah mengeluarkan tegangan 3,3 berarti 3,3 volt ini sudah masuk di blok chipset ini oke selanjutnya langkah apa yang kita lakukan pertama oh sorry ketiga ini bukan pertama lagi IC SPI ini sudah ada tegangan artinya harusnya tipi ini setidaknya harus bisa stand by di indikator ini kenapa tipi ini tidak bisa stand by bisa juga disebabkan karena data ini error kenapa bisa error disebabkan tegangan tadi bergoyang dombre tadi atau jugit sendiri bisa juga dari apron ini disini ada apron ini IC SPI flash dan ini untuk nan flash nah dari ketiga ini saling berhubungan nan flash SPI flash dan e-prom setahu saya untuk nan flash ini jarang sekali rusak yang sering rusak adalah SPI dan e-prom SPI e-prom ini sering rusak kalau nan flash ini selama ini belum pernah kecuali kita upgrade atau meng-up mainboard ke atasnya jadi tindakan yang ingin saya lakukan untuk kasus seperti ini pertama ingin menghapus data IC ini kedua IC SPI ini pertama IC SPI dan kedua IC e-prom nya karena ini masih aslinya masih ya anggap saja ini masih aslinya karena belum pernah disentuh sama teman saya itu masih belum disolder mungkin karena penyebabnya tegangan tadi goyang-goyang sehingga tegangan bisa oh sorry sehingga data firmware nya ini bisa error atau data e-prom nya ini bisa error karena tegangan tadi tidak stabil mungkin kalau kita on colokkan tegangan ini drop atau bagaimana sehingga pembacaan atau memori otaknya ini setengah error ya anggap saja kita kalau kita setengah setengah edan setengah mabuk setengah mabuk ya seperti error kadang kita jalan saja bisa bergoyang-goyang kepalanya nah seperti lah sistem seperti tipi ini anggap saja ini otaknya jika induknya sudah goyang-goyang pasti syarap-syarapnya juga ikut bergoyang seperti itulah karena saya juga dulu pemabuk jadi apa namanya otak saya kalau sudah kena racun atau goyang-goyang lantur pokoknya ngomongnya kita lakukan flash IC SPI dan IC APROM oke pertama kita lakukan flash hapus IC ini kita hapus saja nanti kita isi ulang yang baru jadi untuk poin-poin yang wajib adalah cek seperti tadi itu baru kita memponis jika saya flash ini nanti sama saja saya pastikan untuk chipset ini sendiri yang rusak atau nine flash nya oke ini alat flash saya dan kita langsung menuju ke tank top buka buka aplikasi software oke oke untuk jenis IC hanya beberapa KB saja 512 KB yang digunakan tidak terlalu banyak seperti yang tipi-tipi umumnya karena ini banyak dipakai di nine flash kapasitasnya oke kita hapus terlebih dahulu karena kapasitasnya kecil hanya itu kan detik saja untuk menghapus nya dan kita masukkan file file yang terbaru disini untuk modelnya 40 J 5000 kita masuk ke firmware dan kita lakukan pengisian sesuai pada seri atau tipe yang sama nanti samsung 40 J nah disini saya ada backup nya disini ISP e-board dan kita klik auto tunggu beberapa saat nanti akan hanya beberapa detik saja untuk mengisi kapasitas hanya KB oke kita kembali ke mainboard kita lepas dan kita pasang ulang oke pemasangan sudah selesai dan kita coba menghidupkan televisinya apakah sudah normal ketika kita hapus dan isi ulang oke perhatikan indikator sudah on oke kedip-kedip kemudian mati ini identik dengan samsung apakah tipik ini bisa on atau tidaknya cukup kita mengetahui di VCC panel jadi teman-teman tidak usah repot untuk melihat tipik karena ini tidak ada panelnya jadi cukup kita melihat di VCC panel disini VCC panel jika ini VCC panel sudah hadir maka tipik ini sudah dianggap dipastikan 90% sudah normal jika VCC sudah ada disini oke taruh disini oke bisa dilihat teman-teman disini untuk VCC panelnya sudah hadir oke 12V disini VCC nya dalam arti tipik ini sudah normal kembali karena indikator sudah bisa menyala kedip-edip dan untuk memastikan kembali kita cukup mematikan menggunakan remote seperti ini oke tipik saya di depan ini juga ikut mati karena sama-sama merek dan kita perhatikan disini ini indikator tipik yang saya gunakan dan di depan ini sama oke perhatikan indikator saya jangan tipik saya nah disini sudah bisa normal bisa dapat menerima perintah dari remote yang artinya tipik ini sudah normal kembali sudah dapat dipasang kembali oke teman saya yang disama renta ini adalah kerusakan yang pertama disebabkan dari power supply tadi bergoyang-goyang karena terlalu musiknya terlalu kenceng kedua mungkin penyebabnya dari error tegangan tadi bisa menyebabkan data disini error atau tidak bekerja sehingga tipik kondisinya mati total untuk syarat poin yang untuk memfonis cukup dengan mengukur tegangan keseluruhan nah disini poin yang dapat anda perbedakan disini tadi coil tidak hadir karena menggunakan enable coba kita sekarang ukur apakah tegangan bisa keluar setelah kita lakukan flash atau sudah on chipset ini oke disini 5 volt bisa dilihat oke 5 volt sudah hadir yang sebelumnya tadi induktor ini tidak ada tegangan dan disini untuk tegangannya juga sudah normal 1,2 untuk v-core karena kerjanya ini bareng ini ada enable atau on-off seperti tipik tabung atau tipik CRT yang 78R05 sejenisnya itu oke ini sudah agak panas namun panasnya panas normal tidak terlalu panas oke apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dapat dilakukan sendiri oleh teknisi-tekniknya khususnya setanah air oke mudah-mudahan materi apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan khususnya para teknisi usahakan jika saya membuat tutorial seperti ini baca sampai habis materi yang saya sampaikan karena ini bisa diterapkan di tipi-tipi lain atau tipi di lain merk Samsung oke dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan tidak lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Samarita selamat menikmati